Aksi brutal dilakukan oleh pasukan militer Israel terhadap warga sipil di jalur evakuasi Gaza pada Sabtu 14 Oktober 2023 kemarin. Sejumlah media internasional mengonfirmasi bahwa pasukan Israel menyerang konvoy pengungsi Gaza di tengah ultimatum untuk mengungsi. Dikutip dari tribunus.com, Israel sempat menyatakan tak akan menyerang jalur evakuasi saat mereka memerintahkan lebih dari 1 juta penduduk meninggalkan Gaza Utara. Ide elf militer Israel juga mendesak warga sipil untuk menentang perintah Hamas yang meminta warga untuk tetap tinggal jika mereka ingin aman. Namun faktanya, Israel justru membunuh banyak dari mereka lewat serangan udara pada Jumat 13 Oktober malam. Hamas, organisasi perjuangan Palestina yang menguasai jalur Gaza, mengklaim sebanyak 70 orang tewas dalam insiden tersebut. Dalam video yang beredar warga sipil yang diserang berjatuhan di jalur evakuasi, The Washington Post juga mengonfirmasi bahwa video tersebut benar adanya. Yang mana menunjukkan mayat termasuk beberapa anak berserakan di sepanjang jalan ketika asap hitam mengepul dari kendaraan yang dilalap api. Serangan terhadap konvoy tersebut juga terjadi setelah ide elf memberi waktu 24 jam pada warga Palestina untuk meninggalkan Gaza Utara menjelang rencana serangan darat Israel ke wilayah Gaza. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.